hai 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 oke layar udah mikro udah sip oke Hai gua Subi Jaya dan di video kali ini ini gua akan ngejelasin gimana caranya bikin background hutan kayak punyanya Bang Rizky alam sebenarnya caranya simpel banget kalian tinggal butuh gambar pohon aja atau kalian bisa bikin sendiri dan sama paletnya disini gue juga pernah beberapa eksperimen eksperimen warna contohnya kayak gini itu beberapa background beberapa warna yang gua rancang sendiri dan yang aslinya kan punya balem kurang lebih warnanya kayak gini nih Nah jadi di tutorial kali ini gua akan nunjukin gimana caranya bikin background seperti itu dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke tutorial let's go Oke seperti yang gue bilang tadi caranya simpel banget kalian cukup siapin gambar pohonnya dan pohon ininya kalian bisa langsung cek di link ada di deskripsi gue udah taruh disitu kalian tinggal download aja Oke ini paletnya ini pohonnya untuk background yang lainnya juga kalian bisa langsung download aja kalian bisa pakai itu gratis cuma disitu itu ukurnya cuma 3000 kali 3000 pixel ya jadi ya kalau mau pakai itu bebas lah gua kasih semua yang big ground hutan-hutan tadi kita langsung aja pertama kalian buka new bukakan pas baru nah sini kita pakai ukuran yang gede aja ya ya jadi pixel yang ininya 6000 kali 6000 aja nih resolusinya 300 udah oke nah ini kan nanti gede banget nih caranya gampang aja ya Nah ini pohon yang di depan ini pohon di belakang ini langit ini matahari dan ini awannya nah ini pertama kalian drag ke karpas kosong tadi nah ini kan contohnya kurang lebih kayak gini nih di depan di belakang terus lalu langit jadi sebenarnya simpel aja nah pertama ininya kita bikin dulu jadi semak convert to smart object biar nanti ketika habis dikecilin lalu dibesarin lagi foto nggak akan pecah gitu nah kita sesuaiin aja kalau mau kalian nggak pengen nggak papa kayak gini ini juga kan ini kan contohnya agak ramping ya Nah kita langsung bikin aja untuk pohon di depan untuk kopinya kalian bisa sambil tekan alt lalu pindahin kayak gini ukurannya dikecilin gini aja nih simpel tinggal tarik-tarik aja sampai sampai tekan alt eh iya lt bener lt mau kecilin kecilin besarin ini untuk bagian pohon depannya mungkin nanti agak beda ya sama ini ya soalnya ini udah lama banget nih foto ini background buatan gue ini yang terinspirasi dari Bang Alam nah kalau udah kayak gini kita grup aja grup atau kalian mau untuk jaga-jaga ini di duplikat dulu grupnya ini disembunyi kalau misalnya ada yang kurang pas gitu nanti kita bisa gantinya disini gitu soalnya disini kita akan di merge layer tekan ctrl-e untuk di merge layer ini dihilangin aja buat jaga-jaga ini di merge layer tekan ctrl-e jadi nanti ini menjadi satu gitu setelah itu kita double-click kita ininya paletnya pindahin dulu nih yang lebih keliru ya Oke kita double-click disini dan nanti akan ada muncul tampilan seperti ini pertama pertama kita centang color overlay kita klik teksnya disini kita double-click untuk mengubah warnanya langsung tembak yang pertama nih nah warna depan udah selesai lalu yang kita lanjut ke belakang sama caranya cuma nanti layarnya di bawahnya di sini nih Nah tuh disinilah tips ini di hiding nah sama caranya kayak tadi cuma nanti di ujungnya warnanya beda kita bikin ulang lagi biar bentuknya enggak terlalu sama gitu kan bisa aja sebenarnya di copy kayak gini nih cuma nanti kayak sama aja kayak kurang aja gitu Oh sorry jangan lupa pertama di convert to smart object nah kita langsung bikin aja kayak gini sambil tekan ALT kita ubah ukurannya bebas kalau kalian beda pohon juga mau aponya mau beda-beda gitu bentuknya bagus itu lebih mana lebih bagus sip ini gue mainnya main cepet aja ya lalu ini sama kayak tadi di grup semuanya lalu duplikat layer buat jaga-jaga ini disembunyiin lalu tekan ctrl-e nah bem oke ini udah udah yang dibelakangnya udah jadi seperti tadi sama double-click color overlay lalu kesini tembak yang ini nih tadi kan yang ini sekarang ini sip Nah kalau udah kayak gini kita akan bikin ke background-nya jadi background-nya itu kayak gini dan kita ke paint bakat tool kalau enggak ada kalian bisa tekan aja atau klik kanan lalu kesini nah lalu kita tumpahin aja kesini pem nah ini agak ini ya kok malah bagusan ini ya pokoknya lebih kayak gitulah nah kalau udah kayak gini kita langsung akan bikin mataharinya caranya gampang kalian tinggal kesini aja kalau ini kot masih kotak kalian tekan aja lalu pilih ellipse tool nah kita langsung bikin aja dari layer 3 tapi soalnya nah ininya yang ini nih kita settingan seperti ini lalu klik nah dan tekan alt shift biar ukurannya profesional di tengah nah bem ininya jangan lupa ganti disini klik lalu pilih yang matahari yang warna kuning nah setelah itu biar ininya posisinya di tengah Kak kita blog sama yang ini nih atau sama background aja gini blog dua-duanya nih terus pilih yang ini nih biar ke mid gitu biar ketengah sih lingkaran ininya loh ini udah udah fix dijamin di tengah nih lalu kita akan masking bawahnya kita dimasking kita pilih yang ini nih pilih yang ini lalu kita keberas nah berasnya yang ini aja yang halus kita gedein lalu ini pilih warna hitam kita hapus seperti ini kalau misalnya ketajaman kalian tinggal turunin aja opasitinya nah udah persis kayak gini kan kalau misalnya kurang rapi ya nanti kalian aja yang rapihin gitu terus kita bikin awan-awannya seperti biasa pakai pen tool kalau gue pakai pen tool ya kalau kalian mau download gambar dari atau kalian punya sendiri kalian bisa pakai kita ambil warna putihnya eh ya warna putihnya lalu ke pen tool dan seperti dulu lupa lagi cara bikin awannya nah kita bikin layarnya di atas ini nih di atas Hai matahari nah kita bikin aja deh kayak gini intinya kurang lebih kayak gitu ya sore banget kalau misalnya ini backgroundnya lebih bagus dari kayak ini nih semua contohnya ya proses gue bikin ini ya kayak gini nah tahapan-tahapannya sebenarnya simpel aja sih bikinnya cuma modal pohon sama palet aja sama yang tadi warna-warna tadi tuh gimana sih sama yang tadi warna-warna yang ini nih Nah yang foto 4 ini itu gue bikinnya sama cuma warnanya aja gue ganti-ganti nanti gitu nanti ini sama gua akan sekalian nge-share foto-foto yang ini ya kalian tinggal cek aja di link yang ada di deskripsi gue udah bagiin ini semua background sama paletnya kalau kalian mau sekalian eksperimen pakai warna ini juga bisa dan ya sudah lah kurang lebih kayak gini gimana ya seri banget nih kalau lebih bagus dari ini nih ya kurang lebih kayak gitulah udah lama nggak bikin background oke segitu aja video dari gua semoga kalian paham kalau ada yang ditanyakan kalian bisa langsung komen di kolom komentar atau kalian bisa langsung DM di Instagram gue di at outvexel jangan lupa like dan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya agar nanti setiap gue bikin video kalian bisa langsung dapat notifnya apalagi kalau kalian juga ada request Bang bikin tutorial ini bikin tutorial itu kalian langsung komen aja kalau menurut gue nanti gue bisa dan ada waktu dan cocok juga buat dibikin tutorial nanti gue langsung bikin kok kalau ada kalau udah ada waktunya santui ya udah sampai jangan lupa I ficul pad disini for video berikin jah 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 jah